Selanjutnya, disinikan saya bacakan daftar EWS hidup singkat, Profesor, Doktor, Ratna Wargani, Darjana Ekonomi, Akuntan, Magister SAI. Jabatan Guru Besar Dolongan 4A, tempat tanggal lahir Jakarta 9, September 1976. Pendidikan, 2015-2009, Doktor Ilmu Akuntansi FWUI. 2012-2002, Magister Sains, Ilmu Manajemen Keuangan FWUI. 1995-1999, Sajara Ekonomi Jurusan Akuntansi FWUI. Pengalaman Profesional Akademisi, diantaranya adalah Koordinator Akademik Program Pasca Sajaran Akuntansi FWUI 2019-2013. Ketua Program Studi Program Pasca Sajaran Umum Akuntansi FWUI 2013-2014. Ketua Program Studi Program Ekstensi S1 Akuntansi FWUI 2014-2014. Pengalaman Profesional, terkini sektor privat, pemerintahan, dan akusiasi Profesor, diantaranya adalah Board of Examination Institute of Certified Sustainability Practitioner 2023 sampai sekarang. Komisaris Independent dan Pertua Komite Audit PT Astra Arborestari terbuka 2023 sampai sekarang. Penghargaan terkini, diantaranya adalah The First Best Paper on Recognition of Outstanding Contribution for the Global Conference on Business and Social Science 2012-2014. Emperor Literacy Award 2020 for the paper The Role of Country, Tax Environment on the Relationship Between Financial Delivery and Tax Provider. Publikasi terkini, dengan judul The Effect of COVID-19 Pandemic on Banking Financial Performance Through Credit Risk with ESG Performance as Moderating Variable, Study in ASEAN Proceedings of the International Conference on Economic Management, Business, and Accounting. Sembikinlah, Daftar Dewan Tidup Singkat, Profesor Dr. Ratna Madhani, Sandiana Ekonomi Akuntan, Magister Teng. Dan selanjutnya, saya persilahkan untuk mengajakan bidatau penghubungan yang berduduk, evaluasi kerja keperlanjutan, melalui pengembangan Sustainability Performance Measurement Framework dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals. Yang terhormat, Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia, Ketua Sekretaris dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Dekan dan Wakil Dekan Universitas Indonesia, para dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta para undangan yang saya meliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari yang penuh kebahagiaan ini, marilah kita panjatkan, puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat izin dan karunianya, kita semua dapat hadir dalam acara ini. Izinkan saya menyampaikan pidato sebagai bagian dari upacara pengukuhan Guru Besar Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia dalam bidang ilmu akutansi dengan judul Evaluasi Kinerja Keberlanjutan Melalui Pengembangan Sustainability Performance Measurement Framework atau SPMF dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs. Para Guru Besar dan Hadirin yang saya muliakan, tahun terakhir kita sudah menyaksikan peningkatan yang signifikan dalam penggunaan istilah keberlanjutan atau sustainability yang disemarkan sebagai bagian dari tanggung jawab berbagai pihak terhadap lingkungan dan sosial. Pembangunan keberlanjutan atau sustainable development juga mendapatkan momentum di tengah ancaman perubahan iklim, peningkatan angka kemiskinan, peningkatan populasi global dan banyak faktor yang dapat menghambat keberlanjutan sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kehidupan manusia. Konsep pembangunan berkelanjutan telah dilihat sebagai alternatif dari pembangunan ekonomi konvensional. Pada tahun 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang juga dikenal dengan tujuan global atau Agenda 2030 sebagai suatu seruan universal untuk mencapai 17 tujuan dan 169 target dengan mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan bahwa tahun 2030 semua orang menikmati perdamaian dan kemakmuran. Agenda 2030 tersebut kemudian direlatifikasi oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam konteks bisnis, SDGs memberikan suatu rangka kerja yang jelas untuk mengukur dapat sosial, lingkungan, dan ekonomi yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam konteks bisnis, keberlanjutan didefinisikan sebagai bisnis yang memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan langsung dan tidak langsung tanpa mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan di masa yang akan datang. Atau mengadopsi strategi dan aktivitas bisnis yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan pemangku kepentingan saat ini sambil melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan sumber daya manusia dan alam yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang. Definisi tersebut mencapuk konsep triple bottom line yang diperkenalkan oleh Elkington tahun 1998 yang musuhkan keseimbangan antara lingkungan, sosial, dan ekonomi atau yang dikenal dengan triple P, People, Planet, Profit yang kemudian berkembang menjadi 5P, People, Planet, Prosperity, Partnership, dan Peace. Para guru besar dan hadirin yang saya melihatkan, pencapaian kinerja keberlanjutan ini sendiri seringkali sulit untuk diukur karena keberlanjutan merupakan isu yang multidimensional dan cenderung kompleks. Di Edamo dan Sasseneli 2022 menyatakan bahwa keberlanjutan secara inherent merupakan konsep yang kompleks dan melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang sangat berbeda-beda. Villeneuve et al. 2017 menyatakan keberlanjutan berhubungan dengan beberapa tujuan yang memiliki dimensi kompleks dan kerangka waktu yang berbeda-beda juga. Di sisi lain, perusahaan seringkali membuat keputusan berdasarkan masalah yang dihadapi secara jangka pendek, memenuhi agenda tertentu atau sekedar untuk pemenuhan terhadap regulasi. Selain itu, banyaknya standar, framework, panduan, peraturan, dan juga indikator penilaian rating dari lembaga rating independen seringkali membuat perusahaan sulit untuk mengembangkan indikator-indikator yang tepat untuk penilaian kinerja keberlanjutan. Secara implementatif, ternyata masih banyak perusahaan di Indonesia yang mengalami kesulitan dalam hal menetapkan strategi keberlanjutannya, menterjemahkan strategi keberlanjutan dalam indikator kinerja yang terukur, melakukan perencanaan pencapaian pengatauan dan evaluasi kinerja keberlanjutan. Kondisi tersebut kemudian memimpulkan suatu pertanyaan yang mendasar. Apa saja indikator kinerja keberlanjutan yang harus dikelola oleh perusahaan? Pertanyaan ini mendorong perlunya pengembangan suatu Sustainability Performance Measurement Framework atau SPFF. Kerangka ini menjadi dasar perusahaan dalam menselaraskan strategi keberlanjutannya, kemudian menjadi suatu alat bagi perusahaan untuk dapat mengevaluasi kinerja, menetapkan key performance indicators, dan menjadi alat dalam mengevaluasi pencapaian target. Hal ini tentu saja akan mendukung ketepatan waktu kita dalam mencapai target SDGs. Para guru besar dan hadirin yang saya muliakan, Dalam mengembangkan indikator penilaian kinerja keberlanjutan, Syed dan Kristen 2020 memperkenalkan pendekatan dua fase. Pertama adalah melakukan systematic review terhadap penelitian, standar, panduan, dan metode yang digunakan oleh lembaga pre-rating ESG atau Environmental, Social, dan Governance yang independen untuk mengidentifikasi sustainable performance indicators. Dan yang kedua adalah melakukan cross-industry multiple case study. Menggunakan pendekatan yang sama, pengembangan SPMF dapat dilakukan tentunya dengan menyesuaikan terhadap konteks Indonesia. Dalam mengembangkan SPMF, perusahaan perlu mengidentifikasi persyaratan pengungkapan yang banyak digunakan. Terdapat banyak standar, panduan, dan peraturan terkait dengan pelaporan keberlanjutan. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan Sustainability Performance Measurement Framework dari hasil proses systematic review yang saya lakukan dengan mengacu pada POJK 51 2017 tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, any time, dan perusahaan publik, dan panduan teknisnya yang diatur dalam SEOJK 16 2021 tentang bentuk dan isi laporan tahunan. Kedua, Exposure Draft International Financial Reporting Standard atau IFRS, Sustainability Disclosure Standard. Ketiga, Global Reporting Initiative Standard atau GRI Standard. Keempat, standar yang dikeluarkan oleh Sustainability Accounting Standard Board atau SASB. Dan kelima, panduan dari Task Force on Climate Related Financial Disclosure atau PCRB. Saat seringkali juga mempertimbangkan informasi yang dinilai oleh lembaga perakting eksternal. Pada kesempatan ini, saya coba membandingkan antara metodologi yang dikeluarkan oleh beberapa lembaga rating ESG yang sering digunakan oleh perusahaan di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah MSCI atau Morgan Stanley Capital International, Comson Reuters Revenitif, SNP Global Corporate System Ability Assessment, dan Morningstar System Ability. Kerangka pengukuran kinerja keberlanjutan yang dihasilkan dari proses systematic review dapat Bapak Ibu lihat di dalam buku Pidato Pengukuhan di tabel 1. Berdasarkan STMF, perusahaan perlu memperhatikan 7 aspek kinerja lingkungan, 7 aspek kinerja sosial, dan 6 aspek kinerja ekonomi dan tata kelola. Kinerja lingkungan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah penggunaan bahan baku, energi, air dan liluah cair, keanekaragaman hayati, emisi, timbah, dan penilaian lingkungan terhadap komasok. Dari ketujuh, aspek lingkungan tersebut terdapat 17 indikator kinerja yang perlu diperlola oleh perusahaan. Kinerja sosial yang perlu diperhatikan oleh perusahaan mencapuk tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan karyawan, pengembangan masyarakat, penilaian sosial terhadap pemasok, kebijakan publik, dan orientasi pelanggan. Terdapat 22 indikator kinerja yang dicapuk dalam kinerja sosial yang perlu diperlola oleh perusahaan. Sedangkan kinerja tata kelola dan ekonomi yang dicapuk dalam STMF-nya adalah kinerja ekonomi, anti-korupsi, perilaku anti-persaingan, perpajatan, praktik pelaporan, dan tata kelola. Kinerja ekonomi dan tata kelola tersebut memiliki 21 indikator kinerja. Kemudian saya juga melakukan evaluasi bagaimana penerapannya oleh perusahaan di Indonesia. Evaluasi ini perlu dilakukan untuk menilai relevansi dari STMF yang dilusurkan. Evaluasi dilakukan terhadap 80 perusahaan yang terdaftar di BEI yang memiliki skor ISD, di mana saat ini BEI sudah bekerjasama dengan Morning Star System Analytics sebagai lembaga penilai ISD. Perusahaan-perusahaan ini terdiri dari berbagai industri. Dari 80 perusahaan tersebut, evaluasi dilakukan terhadap 68 perusahaan yang telah mempublikasikan laporan keberlanjutannya pada tahun 2022. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa indikator kinerja yang tertuang dalam STMF menghasilkan tingkat pengungkapan yang dilakukan perusahaan mencapai 55,39 persen. Ini menunjukkan bahwa perusahaan telah mengungkapkan sebagian besar dari kinerja keberlanjutan tersebut. Gambar satu menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan indikator kinerja lingkungan mencapai sebagian besar yang sudah diungkapkan oleh perusahaan itu terkait dengan limbah, emisi, energi, air, dan limbah cair. Ternyata sudah lebih dari 90 perusahaan mengungkapkan informasi kinerja terkait penggunaan energi di dalam perusahaan, emisi, capupan 1, dan 2, serta pengelolaan limbah. Hal ini menunjukkan bahwa indikator keberlanjutan yang banyak diungkapkan perusahaan tersebut telah diungkapkan. Indikator kinerja terkait kinerja keanekan agama hayati, material, penilaian lingkungan terhadap pemasok, relatif lebih sedikit diungkapkan. Tingkat pengungkapan indikator sosial yang dapat dilihat di gambar dua menunjukkan bahwa pengembangan karyawan, kesehatan, dan keselamatan kerja, indikator terkait tangga kerja menjadi indikator yang paling banyak diungkapkan perusahaan. Informasi terkait dengan orientasi pelanggan, penilaian sosial terhadap pemasok, dan kebijakan publik merupakan informasi yang relatif sedikit diungkapkan. Sedangkan untuk kata kelola dan ekonomi dapat dilihat pada gambar tiga, yang mana gambar tiga menunjukkan bahwa indikator anti korupsi, kinerja ekonomi, dan kata kelola menjadi indikator yang paling banyak diungkapkan oleh perusahaan. Pemataan informasi kinerja keberlanjutan yang diungkapkan perusahaan tersebut menunjukkan bahwa SPMF dapat dijadikan sebagai acuan indikator kinerja perusahaan. Pengembangan SPMF diharapkan dapat membantu perusahaan untuk memetakkan kinerja keberlanjutan secara lebih holistik. Kerangka ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk memonipor pencapaian kinerja keberlanjutan perusahaan, pencapaian target, dan memastikan strategi keberlanjutan telah berjalan dengan optimal. Tentunya perusahaan perlu menyesuaikan dengan konteks industri, model bisnis, dan topik materialnya. Penggunaan SPMF dapat menjadi alat ukur bagi kontribusi perusahaan untuk mendukung pencapaian SDGs. Pemataan, untuk mendukung pencapaian SDGs, akuntan memiliki peran yang sangat signifikan. Akuntan dituntut untuk memahami konsep keberlanjutan secara lebih komprehensif. Dengan kompleksnya kinerja keberlanjutan seperti yang digambarkan dalam SPMF, akuntan perlu memahami bagaimana pengukuran, monitoring, evaluasi, serta patah keluar dari kinerja tersebut. Akuntan perlu mengambil leading roles dalam mengakselerasi pertumbuhan kinerja keberlanjutan. Seorang akuntan tidak lagi hanya dituntut untuk memahami siklus akutansi, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, menghitung dan menganalisis return saham, return on asset, dan sebagainya. Tetapi akuntan juga saat ini dituntut untuk mengenal dan mengetahui mengenai siklus karbon, karbon footprint, meraca dan struklus defisit karbon. Mengukur dampak finansial dan mengelola resiko dan kesempatan atas perubahan iklim. Mengukur sosial return on investment dan ilmu-ilmu lain yang terkait keberlanjutan yang berkirisan dengan bidang ilmu lainnya. Akuntan pendidik perlu memahami secara lebih luas mengenai keberlanjutan. Hal ini tentunya menjadi kerjaan rumah bagi akuntan pendidik yang berperan dalam kinerja dharma perpuluhan tinggi melalui penelitian, pengajaran, pengabdian masyarakat. Dalam aspek pengajaran cukup banyak yang perlu menjadi pemikiran kita bersama. Seperti evaluasi terhadap kurikulum, redefinisi dari tujuan pembelajaran, dan menularkan semangat keberlanjutan kepada manusia, kepada mahasiswa. Kurikulum pendidikan akuransi juga perlu mengakomodir pergeseran paradigma menuju paradigma ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi sirkuler. Isu keberlanjutan dan aspek kinerjanya perlu dimasukkan dalam materi perkuliahan baik terintegrasi dalam mata kuliah akutansi lainnya maupun mata kuliah tersendiri yang wajib dipahami oleh mahasiswa akutansi. Dari sisi penelitian, akuntan pendidik memiliki potensi untuk mengeksplorasi penelitian-penelitian dengan topik keberlanjutan. Peneliti akutansi perlu bekerjasama dengan peneliti dari keilmuan yang berbeda. Kerjasama ini menjadi kunci dalam pengembangan penelitian keberlanjutan. Tidak kalah pentingnya adalah aspek pengabdian masyarakat. Akuntan pendidik dituntut untuk aktif dalam mengakselerasi kinerja keberlanjutan melalui kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat yang memiliki dampak lingkungan dan sosial. Sebagai penutup, saya ingin menekankan kembali bahwa pencapaian SDGs merupakan tanggung jawab kita semua. Perusahaan sebagai entitas bisnis perlu melakukan strategi keberlanjutan dengan menggunakan kerangka yang jelas dan komprehensif. Pemerintah dalam hal ini berparang sangat signifikan dalam mendorong perusahaan dalam meningkatkan kinerja keberlanjutannya. Konsisten dengan roadmap keuangan berkelanjutan tahap 2 yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerjasama dengan pihak lain. Upaya pengembangan SDMF menjadi penguat dalam penciptaan ekosistem tersebut. Saya berharap kerangka yang dikembangkan ini dapat digunakan untuk mengakselerasi kinerja keberlanjutan oleh berbagai pihak tentunya dengan melakukan penyesuaian terhadap konflik sekuahnya masing-masing. Para guru besar dan hadirin yang saya melihatkan, mengakhiri pidato pengukuhan ini perkenalkanlah saya mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih saya. Saya menyadari gelar guru besar ini tidak mungkin saya peroleh tanpa pemudahan dan kasih sayang dari Allah yang berhak kuasa dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Buncoro, PhD dan seluruh jajaran impian Universitas Indonesia. Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, Prof. Hartis Guti Hartis Nowo dan seluruh anggota DGB UI serta tim PAK UI. Ketua dan Sekretaris Dewan Guru Besar FEBUI, Prof. Bambang Permadis Mandri Bojendoro, PhD dan Prof. Dr. Silvia Veronica Siregar berserta seluruh jajaran guru besar FEBUI. Terutama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada peer review saya yaitu Prof. Dr. Ilia Watidani yang saat ini berhalang hadir dan Prof. Dr. Silvia Watidani Utama. Dekan Fakultas Ekonomi dan Mismis Universitas Indonesia, Bapak Teguh dan Tantok, PhD, Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, Kepahasiswaan, Bapak Arief Ibisono Lutis, PhD, Wakil Dekan Bidang Sumberdaya, Ventura, dan Administrasi Umum, Ibu Nanda Ayu Wijayanti, PhD, serta seluruh jajaran pimpinan fakultas. Ketua Departemen Akutansi, mulai Bapak Sungar, GMM, beliau juga berhalangan hadir, yang terus mendukung saya dan memonitor progres saya dalam mencapai gelar guru besar saya. Prof. Sidarta Utama, PhD, yang juga merupakan promotor dari disertasi saya, Dr. Hayul Gejakman, Dr. Gui Martani, Dr. Ansela Ahermawan, Ibu Yulianti, PhD, beserta seluruh dosen di Departemen Akutansi dan di FEBUI. Rekan-rekan peneliti dan konsultan yang selalu memberikan semangat buat saya untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dan menjadikan kegiatan tersebut lebih berkontribusi terhadap keberlanjutan. Terkhusus, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada kedua orang tua saya, Bapak, Klasma, dan Ibu Yulianti. Saya menyadari bahwa pencapaian saya ini tidak lepas dari doa dan hubungan kedua orang tua saya. Merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan buah saya yang tiada tarah untuk mempersembahkan gelar guru besar ini untuk kedua orang tua saya. Masanya tidak ada kata yang cukup untuk mengekspresikan rasa terima kasih dan syukur saya kepada kedua orang tua saya, khususnya kepada ayah saya yang terus menjadi the real professor, terrific example untuk saya. Dan selalu dengan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan selalu menjadi motivator utama buat saya. Saya juga mengucapkan terima kasih dan atas kasih sayang dan dukungan dari mertua saya, Bapak Edi Nogroho dan Ibu Maria Zulaika. Semoga Allah membalas dengan janah yang tertinggi untuk kedua orang tua serta mertua saya. Pencapaian saya hari ini tidak lepas dari peran support sistem utama saya, suami saya tercinta, cinta-cinta yang selalu mencinta dan kasih memberikan dukungan penuh atas semua apa yang saya lakukan. Dan kedua anak saya, Dias Rizka Salsabila dan Mikaela Safira Firdausi yang selalu mendukung, memberikan kebahagiaan dan mendoakan saya. Insya Allah telah kalian akan memukirkan pencapaian-pencapaian yang lebih baik dan memberikan manfaat yang lebih banyak kepada sesama karena sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat bagi manusia lain. Terima kasih juga kepada kakak-kakak dan ipar saya yang selalu membantu dan mendukung saya. Kakak saya Wibowo Murti dan Agus Yucat Sono dan ipar saya Indah Kusumawardani, Dr. Kwi Nasditi dan Narsari, Prof. Dr. N. Wismu Jadmiko, Wijayati Kusuma Ningrum, dan Bagus Prasetyo. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim SDM, Program Studi, Departemen Akutansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan SDM Universitas Indonesia yang telah banyak membantu pengurusan berkas guru besar saya dan terima kasih juga semua kepada para panitia acara penguruhan hari ini. Selain itu, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Direksi dan Dewan Komisaris PT. Astra, Agro Lestari TBK, PT. Adikarya TBK, serta kerabat dan kolega dari perusahaan dan asosiasi, mahasiswa, dan pihak-pihak yang turut mendukung kecapaian gelar guru besar saya ini. Pada seluruh pihak yang telah bekerjasama, membantu dan berjasa kepada saya, namun tidak selesai semua satu persatu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan selamat kepada Prof. Tari Wahyuni, PhD, yang juga dikukuhkan pada hari ini, sekaligus mengucapkan selamat ulang tahun. Akhir kata kepada para hadirin yang telah sudi meluangkan waktu mengikuti acara ini dan mendengarkan pidato pengubahan kami, saya mengucapkan terima kasih banyak apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon kira-kira dapat dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Doktor, Ratna Wargani, dan Daerah Ekonomi Akuntan, bagi selesai. Saya ucapkan terima kasih atas pidato yang telah saudari sampaikan, dan saya ucapkan senang bahwa saudari telah dikukuhkan sebagai guru terletak Pakotas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Adilin undangan yang kami hormat, Sebelum sidang ditutup, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama adalah statistik guru besar KUI. Sampai saat ini, jumlah guru besar NIDN adalah 267, guru besar NIDK berjumlah 96, sehingga jumlah total adalah 363. Sementara ada 93 yang sedang dalam proses pengusulat. Untuk tahun 2023, pagi ini yang dikukuhkan, Profesor Sarewa Yuni, SIP, MEC, KSI adalah guru besar ke-27. Profesor Doktor, Ratna Wargani, SIP, MEC, CA, CSFS, CSRA adalah guru besar ke-29. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.